Hai, saya Arief dan ini Bicara Saham. PT Hotel Candi Baru, sebuah perusahaan yang tak asing lagi di jagad pasar modal, baru-baru ini membuat gebrakan besar dengan memborong saham PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, atau Sido, senilai 3,7 triliun rupiah. Tidak tanggung-tanggung, mereka berhasil mengakuisisi sebanyak 5,1 miliar saham, atau setara dengan 17,1 persen kepemilikan. Transaksi ini menarik perhatian banyak pihak, terutama para investor, karena harga pembelian mencapai 719 rupiah per saham, yang lebih tinggi 6,5 persen dari harga Sido di pasar reguler Bursa Efek Indonesia pada hari yang sama. Pergerakan besar ini terjadi saat PT Hotel Candi Baru, membeli saham Sido Muncul, dari Concordant Investments. Dampaknya langsung terasa dengan lonjakan kepemilikan PT Hotel Candi Baru, di saham Sido Muncul, yang melonjak menjadi 77,5 persen, dari sebelumnya hanya 60,4 persen. Di sisi lain, kepemilikan Concordant Investments turun drastis menjadi 0 persen. Tindakan PT Hotel Candi Baru, tidaklah terlepas dari keyakinan mereka terhadap pertumbuhan kinerja Sido Muncul, baik pada tahun ini maupun di masa depan. PT Hotel Candi Baru, meyakini akan adanya peningkatan kinerja perusahaan yang diakuisisi. Langkah ini tentunya menggambarkan strategi investasi yang cermat dan ambisius dari perusahaan tersebut. Namun, di tengah euforia akuisisi ini, Sido juga mengumumkan berita mengejutkan terkait pengunduran diri Direktur Keuangannya. Pengunduran diri tersebut dijadwalkan akan berlaku efektif pada tanggal 5 Mei 2024. Kabar ini menjadi sorotan tersendiri, karena kepergian seorang Direktur Keuangan biasanya memiliki dampak yang signifikan terhadap pergerakan saham dan kinerja perusahaan. Sido Muncul, tentu akan dihadapkan pada tantangan baru, pasca pengunduran diri Direktur Keuangannya. Meski begitu, banyak pihak optimis bahwa strategi baru yang akan dijalankan perusahaan ini akan mampu mengatasi segala hambatan, bahkan mendorong pertumbuhan yang lebih baik lagi di masa mendatang. Di sisi lain, pengumuman pengunduran diri Direktur Keuangan Sido juga menimbulkan pertanyaan dari para pelaku pasar. Meskipun alasan dibalik keputusan tersebut belum dijelaskan secara rinci, dampaknya tetap akan menjadi perhatian utama bagi para investor yang peduli terhadap stabilitas dan kinerja perusahaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa peristiwa ini memberikan warna baru dalam dinamika pasar modal Indonesia. Investor, baik individu maupun institusional, akan terus memperhatikan perkembangan selanjutnya dari perusahaan ini. Bagaimanapun juga, setiap langkah dan keputusan yang diambil akan membentuk arah dan prospek bisnis di masa depan. Bagi PT Hotel Candi Baru, ini bukanlah sekadar investasi, tetapi juga sebuah strategi untuk memperluas portofolio dan mendiversifikasi bisnis mereka. Dengan mengendalikan mayoritas saham di Sido muncul, mereka dapat memiliki peran yang lebih aktif dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan tersebut. Dengan segala dinamika yang terjadi, pasar modal Indonesia kembali menunjukkan potensinya sebagai arena yang menarik bagi para investor. Dan tentu saja, setiap perubahan dalam struktur kepemilikan dan manajemen sebuah perusahaan, selalu menjadi bahan diskusi menarik di dunia pasar modal. Lalu, bagaimana kondisi fundamental Sido muncul saat ini, yuk kita review. Tapi sebelum itu, ayo di like, share dan subscribe sebagai bentuk apresiasi dan membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Di sisi lain, kinerja keuangan sebuah perusahaan merupakan cerminan dari strategi bisnis yang dijalankan. Pada kuartal keempat tahun 2023, Sido mengalami beberapa perubahan signifikan dalam aspek keuangannya. Meskipun telah menunjukkan ketangguhan dalam beberapa area, beberapa penurunan juga terjadi, memicu perhatian dari para analis pasar modal. Dalam periode tersebut, Sido mengalami penurunan aset sebesar Rp190,7 miliar, dengan nilai aset mencapai Rp3,8 triliun pada bulan Desember 2023, dibandingkan dengan Rp4 triliun pada Desember 2022. Begitu juga dengan ekuitas yang mengalami penurunan menjadi Rp3,3 triliun pada bulan Desember 2023, dari sebelumnya Rp3,5 triliun pada Desember 2022. Meskipun demikian, liabilitas berhasil ditekan dari Rp575,9 miliar pada bulan Desember 2022, menjadi Rp504,7 miliar pada Desember 2023. Salah satu aspek penting yang menjadi sorotan adalah penurunan jumlah pendapatan, sebesar 7,8 persen, dari Rp3,8 triliun menjadi Rp3,5 triliun pada kuartal keempat tahun 2023. Meskipun demikian, indikator return on assets mencatatkan angka yang cukup mengembirakan, yaitu sebesar 24,4 persen, sementara return on equity mencapai 28 persen, menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan aset dan modal. Di lain pihak, beberapa angka menunjukkan penurunan yang signifikan. Beban pokok penjualan turun dari Rp1,6 triliun menjadi Rp1,5 triliun, sedangkan laba bruto juga mengalami penurunan dari Rp2,1 triliun menjadi Rp2 triliun. Beban umum dan administrasi juga mengalami penurunan dari Rp222,8 miliar menjadi Rp204,5 miliar, begitu juga dengan beban pajak penghasilan yang turun dari Rp315,1 miliar menjadi Rp268,8 miliar. Penurunan juga tercatat pada laba tahun berjalan yang turun dari Rp1,1 triliun menjadi Rp950,6 miliar. Meskipun demikian, margin laba bersih tetap terjaga pada Rp26,6 persen. Debt-to-equity ratio saat ini tercatat sebesar 14,9 persen, menunjukkan keseimbangan yang baik antara hutang dan modal. Di saat yang sama, Sido mampu menghasilkan kas sebesar Rp1 triliun dari aktivitas operasi pada kuartal keempat tahun 2023. Namun, terjadi penurunan nilai kas sebesar Rp65,8 miliar hingga akhir Desember 2023, akibat adanya penggunaan kas untuk aktivitas pendanaan senilai Rp1 triliun. Dalam menghadapi perubahan kondisi pasar dan tantangan ekonomi, langkah-langkah strategis perlu terus diambil. Sido muncul diharapkan dapat memperbaiki kinerja keuangan dan menjaga pertumbuhan bisnisnya di masa yang akan datang. Akhirnya, bagaimana pendapat sobat semua? Mengenai emiten Sido muncul, tulis di kolom komentar. Tetaplah bijaksana, dan kita bertemu kembali pada analisa Artificial Intelligence selanjutnya. Saya Arief, Artificial Intelligence Finansial. Dan ini, Bicara Saham. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!